Hai, welcome to Beauty by Bella Bestie. Perkenalkan, aku Sharlina. Pada video kali ini, aku akan membahas 7 perfume favorit aku versi lokal. Gimana? Penasaran nggak? Yuk, keep on watching! Nah, untuk perfume yang pertama ini dari Mykonos. Nah, untuk penyebutannya tuh aku bingung guys, mau Aphrodite atau Aphrodite. Nah, jadi dia ini cocok banget buat kalian cewek-cewek elegan, classy, independen. Karena dia ini perfume-nya itu menurut aku woody, terus ada aroma ember-nya juga, terus lumayan spice gitu. Nah, jadi buat kalian yang suka perfume yang strong gitu, menurut aku sih ini bakal jadi recommend banget buat kalian. Nah, untuk rekomendasi kedua ini, aku ada dari South Inco yang varian Omnia. Jadi, dia ini perfume yang cocok banget buat kalian yang suka beraktivitas di luar ruangan. Dan untuk wanginya itu, menurut aku, dia ini kayak sweet, powdery, and musky. Nah, kalian yang sering pakai South Inco pasti tau lah ya, kalau parfumnya tuh awet banget. Nah, jadi buat kalian yang penasaran, yuk buruan cobain. Nah, untuk yang ketiga ini, aku ada rekomendasi perfume dari Alchemist yang varian Home Garden. Nah, jadi untuk wanginya ini, itu kayak wangi buah-buahan, terus ada juga hint manisnya sedikit, dan juga rempah. Jadi, itu kayak unik banget gitu loh guys. Dan menurut aku, parfum ini tuh cocok banget untuk dipakai siang hari. Mungkin suka banget deh. Untuk rekomendasi keempat ini, aku ada dari Hillman's yang varian Orgasm. Pasti kalian udah sering liat ya, review orang-orangnya udah banyak banget yang pakai dia. Jadi, Gany, parfumnya menurut aku, wanginya itu kayak wangi vanila, terus warm juga. Jadi, buat kalian yang suka aroma manis gitu, ini rekomend banget sih. Untuk rekomendasi perfume kelima ini, pasti kalian yang hijabers nggak bakal asing sih. Karena ini dari brand Klambi. Selain rilis produk hijab, si Klambi ini sekarang juga udah rilis perfumnya loh. Dan yang rekomendasi aku itu ada varian si Laffler. Untuk wanginya itu, menurut aku, dia kayak wangi floral gitu. Jadi, untuk kalian yang suka wangi feminin atau yang bunga-bungaan, pasti bakal suka banget sih. Nah, untuk rekomendasi yang ke-6 ini, ada dari brand Veritas yang 2 de Viver. Pokoknya, kalau aku salah sebut, maaf ya guys. Jadi, menurut aku, dia ini wanginya itu kayak buah-buahan, terus juga manis. Dan ada yang dari Paculi. Dan pas aku semprot tuh bener-bener bikin mood aku jadi naik banget. Jadi, buat kalian yang bikin semangat pagi hari, coba deh pake perfume ini. Dan aku salah talk banget nih guys sama packagingnya. Kalian bisa lihat ya, dia tuh cap-nya marble gini loh. Lucu banget nggak sih? Dan yang terakhir ini, rekomendasi aku ada dari kolaborasi Button Scarves dengan Visex. Nah, untuk yang ke-7 ini aku suka di varian yang Diana ya guys. Jadi, dia ini memang hintnya itu ada dari saffron. Makanya, wanginya itu kayak mewah, classy. Dan buat kalian yang mau ngasih kesan kayak cewek-cewek elegan, ini bakalan jadi pilihan yang tepat sih. So, itu dia 7 rekomendasi perfilm favorit aku versi lokal. Nah, yang jadi favorit kalian yang mana nih guys? Yuk, buruan komen di kolom komentar. So, kalian juga jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe. Dan juga follow semua social medianya PopBella. Bye-bye guys and see you next time. Sub indo by broth3rmax